Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Bandung Senin Siang. Mahasiswa menolak pengadaan mobil dinas anggota Dewan senilai 50 miliar rupiah. Tidaknya 50 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bandung berunjuk rasa menolak pengadaan mobil dinas baru untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat di halaman kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Bandung Senin Siang. Mahasiswa memblokir jalan dengan melakukan aksi bakar ban dan menerobos masuk ke Gedung Sate dengan cara naik pagar Gedung Sate untuk menemui Gubernur Jawa Barat Ahmad Herewan. Beruntung, aksi mahasiswa yang ingin masuk ke Gedung Sate sempat dihalau petugas kepolisian. Mereka pun beraudiensi dengan perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman Gedung Sate. Menurut koordinator aksi, Ganjar, pemerintah harus melihat keadaan ekonomi yang lesu. Masih banyak rakyat yang tergolong miskin. Pemerintah harus membatalkan pengadaan mobil dinas untuk anggota Dewan yang menggunakan APBD sebesar 50 miliar rupiah. Dari perwakilan pemerintah Islam Jawa Barat, hari ini merasa kecewa. Rasa kita sangat kecewa dari perwakilan rakyat muskin di Jawa Barat. Banyak anggaran dari APBD itu diserap untuk kesejahteraan bukan pemerintah rakyat, tetapi kesejahteraan kesejahteraan oleh pemerintah. Sebelumnya, mahasiswa pun sempat menggelar aksi sholat juhur berjamaah tepat di depan Gedung Sate dengan harapan pemerintah sadar dengan tugasnya untuk lebih mementingkan kesejahteraan rakyat. Setelah dua jam berunjuk rasa di depan Gedung Sate, mahasiswa melanjutkan aksinya ke depan Gedung DPR di Jawa Barat. Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di Jalan Diponegoro ditutup dan dialihkan ke Jalan Surapati.